Alhamdulillah Ada pada masa kecilku Di kelabaku keluar bermain-main Dengan anak-anak yang lain Maka aku dengar suara Dengan katanya Kepadaku ya mubarak Maka aku pun lari ke panggung ibuku Dan adalah kebiasaan Itu sangatlah kasih sayang kepada Kepada anak-anak yang penasih kecil Yang yang baru balik Dan ia suka mencuduk Bercampur dengan sekalian mereka itu Dan setelah daripada Wasyatuan Syah Abdul Qadir Jailani Saya ujiannya Sekalian kamu Tuhan Menjauhkan daripada benci kepada seseorang Ataupun suka kepada seseorang Mereka terhadap Biar biji berangkumpul Supaya jangan terlibat hawa nafsu Bagaimana beriman Allah Dalam Al-Quran Wa'ala Tata bian hawa Ba'idillah Kansabilah Artinya janganlah engkau mengikut Dengan hawa nafsu Masjid miskaya engkau akan disesatkan Daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan setelah daripada perkataan Tuhan Syah Abdul Qadir Jailani Bahasanya pada suatu hari Selaku aku Masih bersama dengan ibuku Aku pun meminta izin kepada ibuku Handap pergi ke negeri Bagdad Untuk menurut ilmu dan ziarah Kepada orang-orang yang soleh-soleh Akat terkala mendengar ibuku Apalagi itu Lalu ia pun menangis Serta memeluk diriku Dan aku pun beruas Dan aku Dan Memeluk diriku Dan meruas Serta ya kepada aku Benar-benar lah Di dalam hal ehwalku Dan di banding bakal Kompatku binar Ditaruh di binar Di dalam dompetku Kalau aku pun berjalan bersama-sama Dengan orang yang hendak Pergi ke negeri Bagdad Akat terkala aku dan yang lain Sampai berdapat yang bernama riba Tiba-tiba keluar lah Kira-kira 60 orang banyaknya Handak merampas kepada kami Dan adalah kami sekalian Dan adalah sekalian mereka itu Berkendaraan kuda Serta letakkan dengan alat senjata Masing-masing Allah Mereka merampas Mereka kepada kami Tiba-tiba Hampir lah Salah seorang yang bernama mereka itu Kepada aku Kata-kata syafi Kata-kata jari Dengan kabarnya Wahai fakir Apakah yang ada serta kamu itu Maka aku pun menjawab Pada aku ini ada 40 binar Menanya pula-pula Menanya pula Ya kepada aku Gimana adanya binar itu Aku pun menjawab Di dalam dompetku Maka lalu Yang meninggalkan aku Tiba-tiba datang pula yang lain Dan menanya pula Akan binar itu Maka aku jawab Kepadanya seperti yang dahulu Maka lalu Memeritsel mereka itu Kepada aku Tiba-tiba Mendapatlah mereka Tampakku Benar Di dalam dompetku Maka ta'jub Heranlah mereka itu Setelah mereka itu Berkata Wahai fakir Apakah sebabnya Engkau ini selalu Mengaku Maka aku pun menjawab Kepadanya Sebab Bahwa seni Buku menuruh Agar aku ini selalu Benar Di dalam segala hal Lalu Menangislah Mereka itu Karena mendengar Habarku itu Dan berkata Pula mereka itu Kepadaku Wahai fakir Engkau ini Sekali lagi Berbuat kianat Kepada Demi Tuhan kami Dalam beberapa masa Maka ta'ubatlah Mereka itu Sekalian Di hadapan Tuhan Syahab Abdul Qadir Jairani Dan mengambilkanlah Mereka itu Segera milik Orang yang telah Diambil oleh Mereka itu Maka mereka itu Orang-orang yang Melanggul Ta'ubat dihadapan Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Dan selamat Dari 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 Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Barang yang Dikhabarkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Soleh Al-Jairani Dengan katanya Pada suatu masa Aku hadir Di pada majlis Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Dengan katanya Dari Masanya Aku hadir Di majlis Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Sama-Sama 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 Tiba-tiba Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Maka larilah Sekarang orang-orang Yang hajur Pada majlisnya Lalu masuklah Ular itu Dalam bajunya Dan keluarlah Ular itu Pada lahirnya Dan adalah Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Pada masa itu Tidak layak Berubah pada Terdukannya Lalu turunlah Ular itu Terdukannya Serta berkata Kepali Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Maka setelah Pergi Ular itu Lanyap Terdukada Injil Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Kalau Kami sekalian Dekan kepadanya Dan kami pun Dekan bertanya Kepada Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Daripada Perkataan Ular itu Maka dijawab Lalu Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Perkataan Ular itu Bahwasannya Setelah Aku coba Berbara Wali Allah Tidaklah Kedapatkan Seperti Tuhan Dan tetap Adanya Dan Lalu Tuhan Para Karangat Syah Abdul Qadir Jairani Pada Suatu Masa Datang Saya Turburung Terbang Di atas Majlis Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Tentang Burung itu Berteriak-teriak Dan ketika itu Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Lagi hadir Di segala Mulit-mulitnya Lalu Berkatalah Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Wahai Amin Ambilah Uleh Kamu Akan Kepala Burung itu Maka Seketika Itu juga Burung itu Pun Jatuh Di majlis Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Dan Kepalanya Telah Berkirai Dengan Badannya Setelah Melihat Hal Yang Demikian Itu Lalu Turunlah Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Daripada Fungsinya Dia pun Mengambil Atang Burung itu Dan Dikatanya Dengan Bismillah Rahman Rahim Seketika Itu juga Burung itu Pun Terbang Kembali Lagi Dari Pertangannya Maka Berpandang Pandangan Sebagian Murit-mulitnya Kepada Yang Lainnya Kami Pun Ta'jub Dengan Keadaan Burung itu Dengan Daripada Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Yaitu Pahibaran Yang Dikabarkan Oleh Hadri Hayat Musa Ini Dengan Katanya Pada Suatu Masa Hadran Guruku Mendapat Mimpi Bahwasanya Berbuat Sinah Pada Manusia Maka Tetkala Sampai Waktu Subuh Ia Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Hendak Menghabarkan Hal Dalam Mimpinya Itu Maka Tetkala Tuhan Syah Abdul Qadir Jairani Melihat Padanya Lalu Dikatanya Kepadanya Lebih Dahulu Wahai Bulam Janganlah Kau Disusahkan Oleh Hal Menginu Sesungguhnya Allah Subhan Ketelah Memperlihatkan Akan Aku Daripada Lalu Mahkus Bahwasanya Kau Lihatkan Berbuat Sinah Akan Manusia Hingga Sampai 70 Kali Maka Aku Memintakan Kepada Allah Subhan 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 Supaya Dipindahkan Hal Kau Itu Jalan Jalan Kidurnu Dan Selamat Lahan Kau Daripadanya Dan Setelah Dari Perkataan Kau Sya'atul Kadir Jairani Berkataan Yang menyebut Namaku Tiga Kali Ketika Ia Mendapat Kesusahan Atau Suatu Balak Insya Allah Dengan Izin Aku Tolong Akan Dia Demikian Pula Bada Siapa Yang Bertawas Kepada Aku Ketika Dia Berkahan Satu Hajat Insya Allah S.B Akan Meluaskan Hajat Dan Setelah Dari Teramat Tuhan Abdu Kadir Jairani Itu Pada Suatu Masa Datang Laki Laki Dari Dari Is Dari Kepada Tuhan Sya'atul Kadir Menghabarkan Bahwa Saya Istri Itu Mendapat Penyakit Kalah Maka Kata Tuhan Sya'atul Penyakit Itu Dari Syaitan Yang Menggoda Dan Jika Kembali Lagi Penyakit Itu Kepada Istri Kamu Maka Katalah Oleh Kampung Diterimanya Ayah Khamis Bahasanya Tuhan Syahatul Kadir Jairani Berkata Bagimu Jangan Sekali Lagi Jangan Sekali Lagi Yang Kau Kembali Lagi Di Sinus Yang Kau Kampung Dinasa Kembali Kepada Istrinya Dan Diberbuatnya Sebagai Mana Yang Dibiasakan Kepadanya Bagi Istrinya Tuhan Syahatul Kadir Jairani Dan Setelah Dibiasakan Syahatul Kadir Jairani Bahasanya Ada Seratus Orang Dibiasakan Ulamak Bagdad Datang Kepadanya Handa Akan Beberapa Masalah Daripada Beberapa Ilmu Maka Terkala Hadir Sekali Mereka Dibiasakan Tuhan Syahatul Kadir Jairani Lalu Tuhan Syahatul Menunduhkan Kepalanya Sekali Terkali Lagi Keluar Cahaya Sangat Terang Daripada Dibiasakan Tidak Dapat Mengeluarkan Masalah Masalah Lalu Tuhan Syahatul Kadir Meneluarkan Segala Masalah Mereka Yang akan Soalkan Kepadanya Bersata Dengan Jawaban Jawabannya Dikata Ajutlah Sekali Mereka Daripada Teram Tuhan Syahatul Kadir Jairani R.A. Dan Setelah Dibiasakan Teram Tuhan Syahatul Kadir Jairani Yaitu Barang Yang Dikabarkan Oleh Syekh Muhammad Bin Al-Awan Dengan Katanya Dibiasakan Suatu Masa Datang Seorang Perempuan Kepada Tuhan Syahatul Kadir Jairani Anda Menyerahkan Akan Anaknya Kepada Tuhan Syahatul Kadir Jairani Dan Ia Menghabarkan Bahwasannya Anak Misalnya Tindah Dan Suka Kepada Tuhan Syahatul Kadir Jairani Maka Pada Suatu Masa Datang Pula Perempuan Itu Kepada Tuhan Syahatul Kadir Jairani Dan Dilihatnya Anaknya Tuhan Lemah Dan Dina Daripada Sahabat Sangat Laparnya Lalu Masuklah Perempuan Itu Kepada Majlis Tuhan Syahatul Kadir Jairani Dan Ia Puli Lihat Bahwasannya Tuhan Syahatul Kadir Selesai Makan Ayam Maka Berkatulah Perempuan Wahai Tuhan Adalah Tuhan Ini Maka Memakan Ayam Sedangkan Alhamdulillah Yang Telah Lohan Mah Dan Dina Karena Sangat Lapar Setelah Atas Tolong Ayam Serta Berkata Wahai Ayam Bangunlah Oleh Kermudin Mujib Allah S.W.T Maka Bangunlah Ayam Dan Berkata Lahlilah Muhammad Rasulullah Syahatul Kadir Jairani Wadid Lalu Berkatalah Tuhan Syahatul Kadir Jairani Kepada Perantuan Itu Apabila Anakmu Telah Jadi Seperti Ini Maka Makan Apa Yang Diklendaki Oleh Dan Setelah Dandai Dandai Kermatul Syahatul Kadir Jairani Ialah Barang Yang Dikhabarkan Oleh Syahatul Al-Jahab Baik Dan Katanya Pada Suatu Masa Seorang Laki-Laki Bernama Umar Khalad Ya Baik Dari Negeri Bagdad Hingga Barat Masa Pada Suatu Masa Tiba-tiba Kembali Lahi Kedalam Berkada Negeri Bagdad Itu Aku Punt Bertenggu Dengan Lalu Aku Punt Bertanya Kepadanya Daripada Lalu Aku Bertemu Kira-kira 600 Orang Daripada Waliyah Allah Maka Tidak Berkata Mereka Terkecuali Mereka Berkata Bahawasanya Tuhan Syahatul Kadir Jairani Adalah Guru Mereka Itu Dan Kata Abu Suuh Bahawasanya Tuhan Syahatul Kadir Telah Menanggung Akan Sekalian Mulut-Mulut Dan Mereka Itu Tidak Akan Mati Melainkan Di Dalam Taubat Allah Dan Dan Kata Syah Abu Abbas Tidak 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 Suatu Mas Pada Suatu Masa Aku Hadrit Mereka Tuhan Syahatul Kadir Jairani Bersama Tuhan Syahatul Mudafar Maka Berkata Tuhan Syahatul Mudafar Wahai Tuhan Kuh Hamba Ini Berkehandak Akan Suatu Karamah Daripada Tuhan Kuh Maka Dijawab Apakah Sesuatu Yang Engkau Kehandak Untuk Maka Dijawab Tuhan Syahatul Mudafar Ambil Berkehandak Buah Apal Yang Datang Daripada Yang Wahai Seketika Itu Lalu Tuhan Syahatul Mengumpulkan Tangannya Ke Atas Tiba-tiba Ada Dua Buah Apal Tangan Itu Maka Yang Satu Diberik Kepada Tuhan Syahatul Mudafar Dan Yang Satu Lagi Tetap Padanya Lalu Memacalah Tuhan Syahatul Adik Jairani Akan Buah Apal Memacalah Tuhan Syahatul Mudafar Akan Buah Apal Yang Ada Pada Tangannya Itu Penyitabak Ulet Dan Berbau Busuk Maka Ta'jiklah Tuhan Syahatul Mudafar Terhadap Hal Itu Lalu Berkatalah Tuhan Syahatul Kadir Wahai Mudafar Itulah Rupa Tangan Yang Dipegang Oleh Tangan Waduh Dan Itulah Semakin Tangan Yang Dipegang Oleh Tangan Yang Jolim Dan Diantara Tuhan Syahatul Kadir Jelani Bahasnya Pada Suatu Masa Datanglah Kepada Cahaya Yang Sangat Terang Serta Bersuara Kepada Tuhan Syahatul Kadir Jelani Hai Abdul Kadir Jelani Aku Ini Tuhan Tuhan Mu Akan Cukup Sudah Ibadah Mu Dan Telah Aku Halalkan Untuk Apa Yang Dunia Aku Haram Kan Mendengar Yang Demikini Pertah Hidupun Dipukul Berjauh Olehmu Wahai Laknatullah Tiba-tiba Jadilah Gelap Cahaya Itu Serta Terdengar Suara Wahai Abdul Kadir Jelani Selamat Lahan Daripada Aku Aku Sesungguh Menyesatkan 70 Orang Daripada Ahli Kadir Jelani Demikian Itu Dan Diantara Perkatan Tuhan Syahatul Kadir Jelani Berjauh 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 Pada Tipu Anggar Ku Ini Ini Sekar Tidak Ada Seorang Wali Allah Dalam Dunia Ini Berkata Bahawasanya Mencak Kipu Batang Lahan Segala Wali Allah Malainkan Menerimalah Sekali Wali Wali Allah Itu Dan Menundukkan Kepala 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 Menundukkan Kepala Mereka Kepadanya Tentu Jual Ada Seorang Wali Allah Yang Tidak Mau Menunduk Kepala Syahatul Dian Maka Dicabutlah Mertabat Dan Kata Syah Muhammad Bermuka Perkataan Tuhan Syah Dicabut Dicabut Tidak Kepala 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 Dicabut Lain Itu Bahawasanya Menunjukkan Sangat Mertabat Dan Kepala Syah Dicabut Tidak Sampai Kepala Kepala Teramat Seseorang Dicabut Dengan Terang Dan Jelas Seperti Sampainya Kepala 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 Maka Memadailah Karamah Tuhan Syah Dicabut Tersebut Dicabut Menyakinkan Kepala Serta Mudah-mudahan Menyikah Sebab Kurnia Rahmat Atas Orang Yang Membacanya Dan Mendengarnya Sebagaimana Sebagaimana Rasulullah S.A. Bindah Dicabut Al-Auliyah Terang Zimur Rahmah Waktu Kita Menyebut Segala Karamah Wali-wali Ditulukan Untuk Dicabut Rahmat Dari Allah S.A. Maka Memadailah Sebagai Orang Yang Menyakinkan Anak 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 Dan Perilaki Tahun 470 Dari Pada Hijriah Dan Dari Dari Pada Tahun 561 Hijriah Dari Negeri Bagdad Sebagai Yang Sebut Kepala Dari Kepala Jumlah Umur Beliau Sembilan Pusat Tahun Sempurna Allah S.A. Rahmah Waduh 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 Khaidah Ya Alhamdulillah Amin S.A. Waduh Muhammad Waduh Alhamdulillah Amin Amin Sembilan Bagaimana Kita Waduh Bisa Dari Bukas Aram Waduh Lutah Assalamuala Assalamuala Amin 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.